4 yang dijanjikan Rasulullah SAW bagi orang yang tilawah Saya ingin kita cek dulu itu sebelum kita lanjutkan bahasan kita Sudah dapat belum sampai dengan malam ini? Halo? Sudah dapat belum? Ya belum tahu kan belum saya bacakan 4 ini apa ya? Kalau sudah dapat hebat berarti Kita bacakan dulu hadithnya di sahih muslim Tidaklah berkumpul orang-orang di satu tempat di rumah Allah SWT Yang disebut rumah Allah itu ada dua sifatnya Satu jelas masjid Yang kedua setiap tempat yang digunakan untuk berfikir mengingat Allah SWT Seperti majalis ulilmi Majlis-majlis ilmu Jelas ya? Ada yang spesifik Kaabah disebut dengan baitullah juga Itu yang paling istimewa Itu yang paling istimewa Nanti level-level ini punya keistimewaan Makanya belajar nanti Kalau ke majlis ilmu Apa manfaatnya? Keistimewaannya apa? Itu ada di Quran Nah nanti Cari keistimewaan itu Jangan cuma datang kita dapat ilmunya bagus Tapi istimewanya pun gali Ya supaya Semua keistimewaan yang melekat disitu Bisa kita raih Bahkan nanti banyak ulama mengarang kitab Hanya untuk menerangkan adab Masuk majlis ilmu Supaya dapat berkahnya itu Al-imam al-nawawi Ad-dimashri Yang mengarang al-arba'in Riyadu salihin Syarah sahih muslim itu Itu sampai menulis kitab khusus Namanya At-tibyan fi adab hamalatil Quran At-tibyan fi adab hamalatil Quran Itu pembukanya Bahkan diajarkan pada kita Cara masuk majlis ilmu itu sudah diajarkan oleh beliau Cara masuknya gimana Menyapa syekh gimana Menyapa teman gimana Apa yang didahulukan Kalau masuknya di masjid Bagaimana caranya Kalau bukan masjid Bagaimana caranya Dan tidak mungkin ulama menulis itu Kecuali ada yang istimewa di dalamnya Ya Nah kalau di masjid Beda lagi nanti Nah sekarang Kalau konteksnya belajar Quran Taksir Apa keistimewaannya Satu Kata Nabi SAW Illa Perhatikan Ghashyat humurrahman Rahmat Allah Akan diliputkan Ya pada orang-orang yang belajar itu Jadi ketika orang itu sudah datang Siap Niatnya benar lillah Ya niatnya benar lillah Kemudian dia mulai belajar Mengaji Taksir seperti ini Itu Allah sudah liputkan rahmat di atas kita semua itu Dan diantara rahmat Allah yang tertinggi itu Sifatnya ampunan Dari dosa-dosa yang pernah dikerjakan Itu ada di Quran Surah ke-39 Ayat 53 Quliya ibadiyalladzina asrafu Wa'ada anfusihim La takhnatu Mir rahmatillah Firalkan Muhammad SAW Hei hamba-hambaku Kata Allah Siapapun diantara kalian Yang pernah berbuat Banyak dosa Dan berlebih dalam dosa itu Jangan pernah putus asa Dari rahmat Allah SWT Inna Allah Yaghfir zhunuba jami'ah Kalau Allah sudah berkendak Melimpahkan rahmatnya Maka dengan rahmat itu Allah berkenan mengampuni Semua dosa-dosa yang pernah dilakukan Ayat ini Turun Nanti untuk merespon Seorang sahabat Yang disebut punya dua tombak Tombak neraka Dan tombak surga Ada yang tahu siapa? Wahsy Tombak pertamanya Menombak Paman sekaligus sahabat Nabi SAW Hamzah Radiyallahu ta'ala Anhu Tombak keduanya Itu yang menombak Musaylamah Al-Kadhab Yang mengaku Nabi Sepeninggal Rasulullah SAW Maka Ketika beliau merasa Lu dosa saya besar ini Yang dibunuh bukan main-main Paman Nabi SAW Seorang yang sangat luar biasa Jasanya luar biasa Tinggi dihadapan Allah dan Rasulnya Wafat Dengan tombaknya Wahsy Tapi ketika ia menyadari Kesalahannya Dan masuk Islam Dan merenungkan itu semua Saya dosanya besar Bagaimana ini? Apakah Allah masih menerima enggak? Taubat saya Masih mencintai saya Enggak ada peluang saya Untuk kembali enggak? Turun Kul katakan Muhammad SAW Hei orang yang merasa Dosanya sudah berlumur Begitu banyak Sehingga setan memberikan provokasi Kamu enggak mungkin diampuni Dosa kamu sudah kebanyakan Kamu enggak mungkin Mendapatkan ampunan Hati kamu itu sudah menghitam Sejengkal kayaknya tinggal ke neraka Sampaikan pada mereka Muhammad SAW Wahsy yang berbuat Tapi ayatnya turun dalam bentuk jama' Iban Jama' dari kata abdun Karena itu di ilmu asbabun nuzul Nanti ada Kaedah berbunyi begini Al-ibaratu bi'umumil lafzi La bi khusususis sebabi Hikmah Hukum Itu berlaku dengan keumuman Lafadnya Bukan karena khusus sebabnya Seakan Allah ingin menyampaikan Nantipun akan ada Walaupun kasusnya tidak sama Seperti wahsy ini Akan ada diantara hamba-hambaku Yang memfonis dirinya Sudah berlumur dengan dosa Sehingga dia merasa Tidak mungkinlah diampuni Saya sudah hitam nih Banyak dosa saya Kata Allah Hei Jangan putus asa dari rahmatku Kalau engkau mau datang kepadaku Aku ampuni semua dosa-dosamu Dan ternyata diantara rahmat yang ditebarkan itu Itu diantaranya ada di majlis ilmu Dan kalau Allah sudah berikan rahmat kepada seorang hamba Dan mengampuni dosanya Maka ada getaran dalam jiwanya untuk merubah diri menjadi lebih baik Sekarang sampai dengan detik ini Ada gak perbaikan hidup kita setelah mengaji Kalau ada perubahan Maka syukuri itu Bukan karena ceramahnya Bukan 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 karena penyampaiannya Bukan Tapi karena Allah berkendak Menjadi anda Menjadikan anda Lebih baik Jadi kalau Allah sudah mencintai anda Dan merubah anda Kenapa anda mesti berpaling lagi Itu sesuatu yang mahal untuk didapatkan Maka kalau sudah ada perubahan Jadi lebih enak Lebih nyaman Ingin berubah Ingin lebih baik Itu diantara karunia yang pernah dijanjikan oleh Nabi SAW Kalau saya gak punya daya Gak punya upaya Gak punya kekuatan Gak ada Allah yang berkendak Kalau Allah gak berkendak Gak mungkin Siapa yang meminta anda datang ke sini Umumnya saya tidak kenal anda Siapa yang menggerakkan anda ke sini Allah Allah sudah berkendak Dan merubah anda semua Jika Allah sudah mencintai kita Maka kenapa kita mesti berpaling darinya Kedua Allah akan tanamkan ketenangan pada dirinya Setelah ngaji itu lebih tenang Coba cek kalau pulang dari sini Tenang gak keadaan itu Ada kenyamanan gak Kalau sudah didapatkan dua hal itu Artinya Apa yang kita pelajari sampai detik ini Setidaknya mudah-mudahan diridhoi dan benar Di sisi Allah SWT Ya Yang ketiga Tanpa kita sadari dan ketahui Karena sifatnya gaib Kata Allah Kalau ngajinya benar Belajarnya benar Itu malaikat pun ikut turun berkerumun Di sekitaran orang-orang yang belajar itu Tapi kan sifatnya gaib Kalau tampak hantu gak ngaji Sayap besar Aneh hantu melihat Siapa? Israel Malaikat Nah kalau malaikat itu sudah hadir Maka apa isyarat yang ditampilkan itu Ngaji lagi Baca lagi hadisnya Di Ibn Majah itu Kata Nabi SAW Kalau malaikat sudah bergabung Ia memberikan ridanya bagi para penuntut ilmu Di antara ridanya malaikat Mengaminkan doa yang dibohonkan Makanya kalau sudah masuk majlis ilmu Niatnya ikhlaskan Walaupun ustad belum ada Belum dimulai jamnya Terbanyak doa Bukan terbanyak foto Ceklik ceklik Sudah ada di masjid Menunggu kedatangan ustad Paham? Isi istighfar Dan yang keempat yang terakhir Disebut-sebut oleh Allah Di sekitaran makhluk yang ada dekat Arashya Sampai ia selesai Mempelajari Quran itu Jelas sampai sini? Antum kalau disebut misalnya oleh presiden Dan diviralkan Di TV di media masa Senang gak? Masya Allah Ini yang nyebut Allah Itu si fulan itu Si fulan, si fulan, si fulan Disebut-sebut antum itu Sampai dengan selesai Maka berbahagialah Orang yang diviralkan langsung oleh Allah Karena saat ia pulang Itulah orang-orang yang akan diparadekan Saat kembali kepada Allah Dan disambut semua malaikat Di depan pintu surga Tidak cukup dengan amin Karena kita harus mengaji dulu Supaya itu semua hadir di hadapan kita